Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Ada satu kata yang ditakuti oleh manusia Yaitu, menderita Tidak ada seorang pun yang bercita-cita Ingin punya hidup yang menderita Inilah yang ditakutkan oleh banyak orang Pada umumnya Tapi, Alkitab berkata begini Sebab kamu tidak dikaruniai hanya untuk percaya saja Tapi juga untuk menderita bagi Tuhan Jadi jangan takut dengan penderitaan Caranya bagaimana untuk menghindari Penderitaan yang tidak perlu Harus Harus membersihkan diri Harus Tidak berbuat salah Agar tidak Menderita Nah, yang Alkitab katakan tadi adalah Kita harus menderita Tapi menderita yang berbeda Bukan menderita karena kesalahan kita yang fatal Bukan Tapi karena kita akan Atau kita akan menanggung beban orang lain yang butuh pertolongan Jadi penderitaan yang disini bukan penderitaan karena kesalahan diri sendiri Tapi penderitaan karena kita ada bersama Tuhan Karena kita beragama Alahnya Abraham, Isaac, dan Yaakub Jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut menderita Hidup di bumi ini singkat Biasa saja Bagi saudara sekalian Kalau ada yang Melihat orang membutuhkan pertolongan Harus turun tangan Harus menolong Jangan sampai orang yang Orang yang mencemoh kita makin mencemoh kita bahwa Menderitanya karena kesalahan diri sendiri Bapak Ibu saudara sekalian Kita itu Tidak mungkin tidak menderita Karena Kita selalu berpikir Kebutuhan orang lain Agar kita bisa berpartisipasi menolong orang itu Itu bukan Sebenarnya itu juga bukan penderitaan sih Beban Tapi Mula-mula mungkin masih Belum dapat menerima ya Tetapi Dengan berjalannya waktu Maka Semuanya akan mengerti Dan berubah Kita sangat berharap Orang-orang di sekeliling kita pun berubah Jangan sampai pendengar yang Nunjau disana Di ujung bumi malah mendengarkan Tapi yang dekat-dekat malah tidak mendengarkan Amin ya Bapak Ibu ya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat tidur Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya